Hai dia jajah di jaman Nabi Isa berganti nama menjadi Yudas Eskaryal Nabi Isa lahir karena mujizat Allah yang kalimatullah disebutnya kalimatullah karena lahir karena kalimatullah beliau adalah proses kelahirannya sesuatu yang ajaib ini kudratuluh dan kajaib keagungan Allah lahir tanpa seorang ayah Nabi Isa sejak kecil itu dipelihara oleh Nabi Zakaria karena Nabi Zakaria adalah kakeknya Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam maka Nabi Isa ini adalah cucu Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria saat itu melahirkan anak yang bernama Nabi Yahya itu hampir satu usia satu angkatan dengan Nabi Isa kedua-duanya dibawa ke Betul Maqdis bumi istromirat Rasulullah di Alakso mendengar ceramah pendeta Sanhedrin pendeta Sanhedrin inilah pendeta yang memasukkan Taurat menjadi Talmud apa yang mereka lakukan di harifun al-kari ma'am ma'wadih dia menghabiskan satu ayat dari tempatnya sumaya tubunal kitabah di aidehem lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri sumaya kulunahadamini gila berdia mengatakan ini datang dari Allah wama huwamininilah padahal itu bukan dari Allah maka setiap kali mereka ceramah tetap inilah Bapak Ibu Taurat yang Allah turunkan kepada kita itu di Masjidul Aqsa untuk di Betul Maqdis Nabi Isa saat itu usianya baru 9 tahun nah Nabi Isa dibawa sama Nabi Zakaria ke Betul Maqdis mendengar cerita mendengarkan ceramahnya pendeta bahasa Nadir tentang Taurat ketahuan sama Nabi Isa yang selesia ini langsung Nabi Isa selesia dedek ini naik ke atas bangku langsung tolak pinggang wailum lakum intawan hadil muskila celaka kalian berhenti dari kebusukan kalian inna kum tuharifunan kalimah mawadih kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya itu ayat kalian sendiri dengan orang Taurat demi Allah bukan demikian aku Isa bin Maryam Nabi dan Rasul Allah Allah mewahyukan kepadaku bukan hanya Injil tapi juga Taurat Taurat yang kalian maksudkan harusnya begini blablabla ah setiap kali ceramah pendeta Senedin itu dibantah sama Nabi Isa setiap kali pendeta Senedin ceramah Nabi Isa membantahnya karena mereka membohongkan Taurat maka apa yang terjadi wah itu para pendeta Senedin kumpul tuh ini anak iki bocah kalau dibiari tekor kita ketahuan bawahnya kita kan jadi gimana bunuh dia kita ini pesuruh Tuhan tak mungkin kita membunuh orang manusia apalagi dia Nabi dan Rasul gampang bukan kita yang membunuhnya kan kita sudah terbiasa mengarang cerita bikin aja cerita cerita apa cerita Tuhan bingung pernah dengar doktri Tuhan bingung dari